Pemirsa tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung Jumat pagi terendam banjir dengan kedalaman paling dalam mencapai 2 meter. Setidaknya ada 2.000 rumah terendam di Dayah Kolot. Pasca guyuran curah hujan yang sangat tinggi di Bandung Raya, sedikitnya tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung terendam oleh kenangan banjir. Banjir yang merendam beberapa daerah di Kabupaten Bandung di antaranya Dayah Kolot, Bojong Soang, Balai Endah, Kerapang, Banjaran, Kertas Sari, serta kecamatan Pacet. Genangan banjir yang merendam pemukiman warga terparah terjadi di kecamatan Dayah Kolot, di mana di kecamatan tersebut kedalaman genangan banjir mencapai 2 meter. Banjir di kawasan tersebut parah imbas dari jebolnya Tanggul Sungai Cikede. Akibatnya sedikitnya ada 2.000 rumah dengan jumlah mencapai 7.400 jiwa terdampak. Yang terendam ya akibat curah hujan yang kemarin pada hari kemarin, hari Rabu, cukup beras dan cukup lama, itu terjadi di beberapa kecamatan. Yang pertama di sini, di Dayah Kolot, kemudian di Bojong Soang, dan juga di Balai Endah, termasuk juga di Katapang, kemudian Banjaran, dan termasuk juga di wilayah Kertas Sari. Kertas Sari, Pacet juga ada. Melihat kondisi bencana yang terjadi sejak beberapa hari kebelakang, pihak BPBD Kabupaten Bandung, rencananya akan menggelar rapat tanggap darurat bencana pada hari ini. BPBD juga masih terus melakukan pendataan terhadap jumlah korban yang terdampak akibat luapan banjir di Kabupaten Bandung.